Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami di Visi Indonesia Menuju Indonesia Maju dan kita baru saja menyaksikan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan sudah saya dilantik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yakyai Haji Ma'ruf Amin saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota DPR RI dari sebelumnya di Komisi 10 ada Mbak Putih Guntur Soekarno saat ini tentunya terpilih kembali menjadi anggota DPR RI Mbak Putih, bagaimana komentarnya dengan baru saja kita mendapatkan Presiden dan Wakil Presiden yang sah ya? Pertama-tama ikunya secara pribadi, saya tidak menarik, saya 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 menarik. Mbak Putih, kalau sebelumnya di tahun periode 2014-2019 ini kan Mbak Putih sebagai anggota DPR RI dari Bapak-Ali fraksi PDI perjuangan untuk komisi 10 yang menghidangi kebudayaan untuk selanjutnya ada kira-kira harapan-harapan untuk ditempatkan berada di komisi mana semua saya serahkan kepada terima kasih Terima kasih. 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 Ya sebenarnya PR-nya juga terutama dalam hubungan kelembagaan bersama dengan DPR RI ya. Tentunya kalau memang seperti yang tadi disampaikan Pak Jokowi minta supaya dibuat undang-undang mengajak lembaga legislatif ini untuk membuat undang-undang lapangan kerja dan kemudian cipta lapangan kerja dan undang-undang UMKM. Itu mungkin salah satu PR yang nanti mungkin dengan komisi-komisi terkait ya bisa dibicarakan dan kerjasama antara pemerintah. Tetapi juga kemudian saya berpikir bahwa kalau memang Pak Jokowi berbicara untuk sumber daya manusia unggul terutama untuk menjambut 2045 ya tentunya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa keinginan untuk menjadikan sumber daya manusia inovatif dan produktif itu tidak terlepas dari perang serta dari ekonomi kreatif. Perang serta dari bagaimana pendidikan dan juga perguruan tinggi dan perang serta daripada kebudayaan. Jadi tentunya kalau di komisi 10 tentunya nanti kerja-kerja kita adalah bagaimana kemudian ngesinkronkan kerja-kerja pemerintah dan juga kemudian dengan fungsi-fungsi kami tentunya terutama fungsi legislasi kami di dalam mensinergikan terhadap cita-cita dari pemerintah, cita-cita bangsa lewat undang-undang yang akan kami buat nanti. Dan saya pikir juga menjadi sangat penting bagaimana kemudian tadi pendidikan Pancasila bisa kemudian didorong di dalam kurikulum sehingga generasi muda akan lebih menghayati lagi dan meninternalisasikan Pancasila itu di dalam nilai-nilai kehidupan mereka sehari-hari. Itu menjadi sangat penting. Sebenarnya banyak PR-nya karena memang pekerjaan dari pemerintah juga belum sepenuhnya selesai. Seperti tadi prioritas adalah sumber daya manusia unggul, kemudian juga tadi Pak Jokowi sampaikan bahwa infrastruktur, pembangunan infrastruktur juga akan dilanjutkan karena ini menjadi sangat penting karena wilayah Indonesia yang sedemikian luas. Bagaimana mendekatkan kegiatan ekonomi lewat pembangunan infrastruktur itu tadi, ini juga tentunya akan berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, penciptakan terintegrasi semua, kemudian juga UMKM itu juga menjadi sangat penting. Saya pikir UMKM itu karena ini adalah faktor bagaimana kemudian mendorong roda ekonomi lewat potensi-potensi yang ada, kreativitas yang ada di setiap daerah. PR yang banyak tapi saya rasa ketika kita lakukan secara bergotong royong, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju dan keinginan kita bersama untuk menjadikan Indonesia di 2045 menjadi negara yang maju itu akan bisa tercapai. Kalau yang saya tangkap sih, dari perspektif perekonomian, saya melihat Pak Jokowi ingin bahwa anak-anak muda, saya lihat dari generasi muda ini tidak hanya mencari lapangan kerja, tetapi juga produktif, menciptakan lapangan kerja. Ya maka ketika dalam era pemerintah Pak Jokowi sebelum ini, di komisi 10 ada badan ekonomi kreatif. Dan kemudian saya melihat bahwa di masa Pak Jokowi ini adalah kemudian, apa namanya, timbul atau menjadi populer startup bisnis, artinya itu bagaimana kemudian anak-anak muda itu didorong lewat ekonomi kreatif, sehingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja, bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan. Dan saya pikir ini menjadi satu potensi yang baik, karena kita tahu di setiap daerah yang saya tahu bahwa banyak sekali anak-anak muda yang punya potensi untuk menciptakan lapangan kerja itu lewat startup bisnis, lewat ekonomi kreatif. Dan saya rasa ekonomi kreatif itu juga bisa menjadi satu industri yang baik yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saya semua tergantung dari perintah dan tugas penugasan dari partai, tapi yang pasti saya berharap bahwa kelembagaan ini, DPR RI, bisa saling bergotong royong bersama pemerintah untuk membangun bangsa. Terima kasih. Terima kasih.